Nah, jadi sekali lagi saya katakan penafsiran jalan lain yang dimaksud oleh jalan lain disini sebahagia malaikat tidak kesempatan. Kemudian para malaikat yang dijadikan oleh Allah sebagai banyak-banyak kutusan, kuli, asli, hatim, memiliki sayap, itu nyakin, atau salah paham, para malaikat yang dijadikan kutusan-kutusan tapi memiliki sayap, dan setiap malaikat sayapnya berbeda. Masnah ada yang dua, wasinasa, tiga, ada yang tiga, warubara, dan ada yang empat, oma. Perhatikan, perhatikan. Nah, jadi para malaikat yang ditugas tadi, yang diutus tadi, setiap malaikat, semua malaikat. Saya ulangi, saya ulangi dulu. Para malaikat itu semuanya punya sayap. antara satu malaikat dengan malaikat yang lain, ada perbedaan jumlah sayapnya. Ada yang dua, bisa dua, ya. saya ulangi, sayapnya kanan kiri. Kanan satu, kiri satu. Atau, kanan dua, kiri dua, kiri empat. kiri empat. Nah, kenapa berbeda? perbedaan jumlah sayap. Tidak dijelaskan apa yang menjadi alasannya. Cuma kita bisa memahami, kan. Itu yang kita coba. Sayap, ini kan dipakai untuk serbat. artinya, sayap ini, bukan hanya untuk terbang, tapi juga untuk kekuatan dan kecepatan terbang. Ini ngakini, Nanjolok. Ini ngakini. Jadi sayap ini, adalah untuk terbang dan juga berfungsi untuk kekuatan terbang. Pada pesawat terbang, kapal ini, bukan hanya bisa terbang karena punya sayap, tetapi juga punya kekuatan. Ada kecepatannya, kekuatan terbangnya biasa-biasa. Ada yang sangat cepat. Apalagi kalau sayap itu dalam bentuk roket. misalnya, seperti pesawat tempur, itu melebihi kecepatan cahaya. Malah ada pesawat komersial, pesawat penumpang, buatan jilis, buatan transis, namanya kongkor. Cuma sekarang tidak dipakai. karena, ketika terbang, pembiayaannya sangat besar. Itu empat kali kecepatan cahaya. ini seandainya, ini seandainya, seandainya kita pergi ke, dari Surabaya ke Jedang, yang menurut pesawat, biasa sekarang itu butuh 10 jam. kalau kongkot bisa lima, atau bahkan bisa empat jam. Dan nampaknya banyak orang yang tidak berani, terbang naik kongkot gitu, karena sangat cepat. akhirnya, akhirnya perusahaan itu rugi. akhirnya, semua pesawat koprol akhirnya, tidak di komersilkan, tidak. Sudah di akhir semua. Dan suaranya memang banyak yang, mengklaim, memprotes, suaranya memang sangat gari. Nah, kembali kepada malaikatnya. Eding aki. Eding aki. Kalau ada malaikat sayapnya, dua. Bisa dua, dua, tiga, tiga, empat, empat. Ini berarti, malaikat itu, setiap malaikat, memiliki perbedaan, kecepatan dalam berjelasan terbang. Mungkin kalau yang dua, itu biasa-biasa. Yang tiga, lebih cepat. Yang empat, lebih cepat. Nah, tentang perbedaan, tempat malaikat, dalam Al-Quran tadi, kan sudah disebutkan. Dalam surat sajadah tadi, Allah. Yaudah. Jada birul amra. Ilah sama ini ya. Yaudah. Yaudah. Al-Quran. Al-Fasana. Malaikat terbangsa Tuhan, yang kadangnya, menurut perhitungan kamu manusia, Tapi dalam surat yang lain Kita baca ini Baca cepat Baca Dengar Ini 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 Ada yang mengatakan Ruh disini adalah Mereka Jibril Ada yang mengatakan Ruh manusia Kita yang mana Yang jelas disitu ada Kalimah takrujul malah Naik menuju Allah Fiyawmin Naik menuju Allah Satu hari Karena 50.000 tahun Kajau Dalam suara jadah tadi Fiyawmin Kaalfisanat Seribu tahun Menurut perhitungan manusia Sedangkan dalam surat yang lain itu Malah Bukan 5.000 saja Hong Sina Alfa 50.000 Bayangkan ditinggalkan 1.000 Lawan 50.000 KT 49.000 Teribu Tanjau Jadi berarti Ada Mala ekat yang terbangnya Pelan Ya mungkin Kayak helikopter Liduk-liduk Ada yang Lebih cepat Ada yang sangat cepat Menlebihi kecepatan jahat Bahkan Ada yang Masih belum dioperasikan Tapi sudah dicoba Ada pesawat Yang bisa terbang sampai 10 kali kecepatan jahat Begitu seterusnya Jadi Dalam Al-Quran saja Sudah dimatkan oleh Allah Bahwa Malaikat itu Antara satu Malaikat Dengan Malaikat Yang lain Ada perbedaan Kecepatan Gerak Ada perbedaan Kecepatan Dalam Bergeraknya Terbang Nah Mungkin Mending Kecepatan Malaikat Dalam Bergerak itu Bergantung Kepada Jumlah Sayap Yang Diberikan Oleh Allah Mungkin Malaikat Yang sangat cepat Geraknya Ini Adalah Kalau menurut Ayat ini Yang berubah Sayapnya Empat Empat Yang Tiga Lebih Rendah Lebih Pelan Yang Dua Lebih Pelan Sama Dengan Pesawat Ini Nanti Yang Bermesin Jet Atau Yang Masih Balik Balik Ini Nanti Ada Ini Ada Pesawat Yang Balik Baliknya Antara Kanan Dan Kiri Satu Satu Malah Yang Lebih Pesawat Lebih Cepat Dua Dua Malah Ada Sekarang Pesawat Mesinnya Itu Sayapnya Itu Bukan Sayapnya Kalau Sayapnya Satu-satu Tetap Cuma Mesinnya Sekarang Ada Lima Lima Jadi Pesawat Yang Super Besar Dan Sangat Cepat Dimana Pesawat Jet Kanan Lima Kiri Lima Ede Nganji Insyaallah Itu Kenapa Ede Nganji Umpama Kita Tanya Kenapa Malaikat Itu Ada Perbedaan Saya Perbedaannya Mungkin Terkait Dengan Kecepatannya Sekarang Kita Tanya Nanti Kenapa Malaikat Itu Ada Yang Berbeda Kecepatannya Yang Mungkin Terkait Dengan Tugas Yang Difikul Ede Nganji Ede Nganji Ada Malaikat Yang Memang Harus Bergerak Cepat Ada Malaikat Yang Memang Harus Bergerak Lampas Bergantung Kepada Urusannya Tengah Contoh Mereka Jibril Mereka Jibril Ini Tugas Yang Berat Bisa Saja Kecepatan Mereka Jibril Ini Sangat Cepat Sayang Sangat Banyak Mereka Menyi Kecepatan Para Malaikat Yang Lampas Ini Malaikat Maut Juga Punya Tugas Terlacakan Maka Harus Bergerak Bergerak Cepat Diburusi Diburusi Dengan Sangat Cepat Cepat Dan Ada Urusan Malaikat Yang Harus Diburusi Dengan Biasa Biasa Kalau Ditanya Apakah Betul Apakah Betul Sayat Malaikat Itu Seperti Sayatnya Buruk Seperti Yang Banyak Diterangkan Dalam Kitab Bible Seperti Yang Diyakini Dipercaya Oleh Orang Orang Kirsten Ini Ngan Citan Dalam Kitab Bible Diterangkan Kalau Sayat Malaikat Itu Seperti Buruk Makanya Banyak Di Gereja Ada Gambar Malaikat Punya Sayat Buruk Jadi Tubuhnya Manusia Lalu Punya Sayat Seperti Buruk Ting Hati Jawabannya Tidak Ada Penjelasan Allah Secara Detil Secara Detil Tentang Sayat Malaikat Dalam Al-Quran Apakah Sayat Itu Seperti Sayat Buruk Atau Seperti Sayatnya Gelelawan Tidak ada Penjelasan Yang Koti Dalam Tidak 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 Tergolong Hadis Hadis Tidak Garif 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 Maksudnya Sangat Nyarat Tidak Banyak Ditulis Dalam Kitab Kitab Hadis Tidak 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 Artinya Menurut Agama Islam Hanya Ada Penjelasan Kalau Malaikat aku punya sayap tetapi seperti apa sayapnya tidak ada penjelasan yang jelas ya bisa saja sayap malaikat itu seperti sayap burung atau mungkin bisa saja seperti sayap galerawa cuma ini ngatih asal kalau kita kalau kita berpegang pada ayat ini saja bisa kira masna wa shula shawarubah ada yang 223344 kok manfaatnya kalau saya malaikat itu seperti saya burung kok jauh bahkan namanya saya burung kan cuma satu burung apa saja kan cuma satu bahkan burung yang kecepatannya sangat tinggi seperti burung elam jadi ngatih hanya satu hanya satu bahkan burung yang terlebangnya pelan sayapnya juga satu kok sepertinya apa yang digambarkan oleh kitab bebel dimana sayap malaikat itu seperti sayap burung kalau kita ini ngatih padukan dengan ayat ini kok sepertinya kita kalau kata sayap itu sifatnya umum jadi kata sayap itu tidak harus sayap itu dalam bentuk sayapnya burung tidak atau seperti sayapnya kelelawak tidak atau seperti sayapnya kecapung kecapung baik kecapung 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 mungkin dua-dua nah bahkan bahkan manusia membuat pesawat ada sayapnya sayapnya tidak seperti sayap burung tidak seperti sayap kecapung malah sayapnya yaitu nah jadi yang namanya sayap itu adalah sebutan hidup sebutan pada organ atau alat untuk bisa berbang dan bergerak dalam terbang itu ngerti jadi kalau kita simpulkan maka kata saya itu ngerti kata saya itu adalah sesuatu organ kalau pada hewan atau malah organ tubuh yang bisa menjadikan hewan itu terbang dan bisa bergerak dalam terbanyak nah itu ngerti apapun bagaimana kebentuknya sayapnya itu ngerti makanya pesawat terbang itu ngerti pesawat terbang mulai dari helikopter bisa terbang karena punya sayap sayapnya bentuknya adalah yang terang terpot teriaktas seperti itu berputar pesawat yang biasa zaman dulu pesawat punya sayap ke samping Mekar dan lalu ada balik-balik arwah mesin bahaya dan berdepur terang arwah pada balik-balik bahkan pada zaman modern mesinnya dalam bentuk jet seperti pesawat pesawat yang semakin cepat sekarang sebesar seperti untuk pergi ke apa ke Saudi kemana pokok kenal 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 jauh sayangnya tetap tapi mesinnya pakai mesin jet ini ngerti bahkan juga ada pesawat yang tidak punya sayap ke samping mesinnya di belakang contohnya seperti pesawat tempur jadi pesawat tempur itu bukan kekuatannya pada sayap yang Mekar yang Mekar itu hanya untuk keselimbang dia bisa terbatas bergerak tempat karena mesin di belakang itu bahkan roket yang bisa membawa satelis ke ruang angkasa bahkan roket roket amor yang pernah membawa manusia ke bulan tidak punya sayap ke samping sayapnya malah ada di belakang nah semua benda yang tadi menjadikan apa itu roket sabal bisa terbang dan bergerak cepat disebut dengan sayap paham paham jadi sayap itu tidak harus bertentu ke samping atau kemana tidak harus berbentuk seperti sayapnya buruk yang penting yang namanya sayap itu bisa menjadikan sesuatu itu bisa terbang sekimbang dan bisa bergerak agar pun bentuknya tidak dibentukan nah edeng edeng kita kembali kepada malaikat edeng 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 malaikat itu kan terbang dan bergerak sangat cepat berarti malaikat punya sayap edeng 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 malaikat itu terbang dan bisa jangan cepat terbang berarti punya sayap nah berperlangan bentuk sayap malaikat kita tidak tahu ini kita tidak tahu kita tidak tahu agar Allah memberikan penjelasan malaikat punya sayap tadi menerangkan kalau malaikat itu bisa terbangkan sayapnya bisa terbangkan bisa kecepatannya digibahkan antara sesu malaikat dengan malaikat yang lain kecepatannya berbeda maka silahkan digambarkan oleh Allah sayapnya yang lempas masnah yang lebih cepat jelasan yang lebih cepat berubah apakah sayapnya seperti sayap pesawat terbang apakah seperti pesawat herkulek apakah seperti sayapnya burung apakah seperti sayapnya capuk kita di dalam yang jelas Allah hanya menerangkan malaikat itu punya sayap mengapa kanan dengan sayapnya itu malaikat bisa terbang dan berbeda kata sayap tadi ternyata tidak harus sayap itu seperti sayapnya burung tidak edeng 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 makanya tidak ada kan apa itu di masjid mana saja setumah di masjid haram ada gambar malaikat bersayap burung tidak ada di masjid madena tidak ada di masjid di masjid yang ada adalah di gereja malaikat bersayap burung jadi jangan kita percaya sepadah apa yang dikatakan oleh pihak gereja Kalau malah kita begitu bersayap seperti sayapnya buruk. Dan lagi, maksudnya saya mengatakan, sayapnya pas rumpuk. Kan rumpukkan benya gul. Kan tidak panikkan. Tentunya sayapnya kan juga harus haluskan. Buruk, kenapa sayapnya berburu? Karena tubuhnya pun sudah berburu. Eh, dengan ini. Kenapa karena ular sayapnya seperti itu? Kan sesuai dengan kulit tubuhnya. Jadi kalau ada manusia saja, tubuhnya halus. Pas punya sayap seperti buruk, lucu kan? Ya lihat tidak. Karena mungkin ada perbedaan struktur tubuh. Susunan kimia tubuh antara tubuh dan sayap. Pas beda sayap dan tubuh itu, susunan kimianya, metabolisme kimianya, struktur tubuhnya sama. Kalau perbedaan struktur tubuhnya. Jadi gambar malah esat punya sayap seperti buruk yang diakini oleh orang-orang krisna. Itu lucunya. Jadi jangan percaya seperti itu. Bagaimana bentuk sayap malaikat. Walaupun memang ada hadis yang menerangkan. Kita tidak bisa mengembangkan secara jelas. Karena memang khususnya dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menerangkan tentang sayap malaikat secara jelas. Dalam ayat ini saja sudah dikatakan cuma kulihatnya. Memiliki sayap dua, tiga, dan lima. sepertinya. Makanya jangan sampai ajada barmana esat bersayap buruk. Itu menurut Bible. Kita paroleng-paroleng krisen. Weh, kita lanjut firman Allah. Ya Zidu fil khalqi ma yasha hukum. Ya Zidu menambah ya Allah. Ya Zidu menambah ya Allah fil khalqi dalam ciptaannya. Ya Zidu menambah ya Allah. Ya Zidu menambah ya Allah. Ya Zidu menambah ya Allah. Ya Zidu ala ala kulisye'i'id. Ya Zidu ala ala kulisye'id. Sesungguhnya Allah ala kulisye'id atas segala sesuatu. Khadirrut itu maha Tuhan. Allah akan menambah Yazidu di ilmu Torek Yazidu menambah Allah bisa atau Yajidu akan menambah Ya Allah Jadi Allah akan menambah dalam ciptaannya Mayasa sesuai dengan Yadid Kalau yang lain karena yang dibicarakan Mulai dari awal Malaikat Yang disebut dulu Filma Laikati dalam banyak Filma Laikati dalam Malaikat Wagaila Allah akan menambah ciptaannya sesuai dengan Yadid Baik itu makhluk Malaikat Maupun makhluk-makhluk yang lain Jadi Allah ada karanya berjahat menambah Atau mungkin bisa mengurangi Cuma tidak ada dalam ayat mengurangi Yang ada hanya menambah Ini tidak perlu dijelaskan Tidak perlu banyak yang dijelaskan Jadi Allah menambah ciptaannya sesuai dengan Yadid Sesungguhnya Allah akan menambah ciptaan sesuai dengan Yadid Sesungguhnya Allah akan menambah sesuai dengan Yadid Untuk disumaha kuasa Karena Kulu saya Keberadaannya Bergantung kepada Kehendak Allah Bergantung kepada Amr Allah Bergantung kepada Filma Allah Al-Qun Al-Qun Hinda ma-andhubu Hidda arodh sya'anda Sesungguhnya Perintah Allah Hidda arodh sya'an Apabila berjahat kepada sesuatu sesuatu, ayakulah kun, berfirman kun, fayakun, maka sesuatu gitu ada. Terima kasih, ayakulah kun, berfirman kun, berfirman kun, berfirman kun, berfirman kun, berfirman kun.